Intro Putin juga mengatakan dan ia juga meminta kepada ibu-ibu yang hadir untuk tidak mudah percaya dengan berita soal perang di Ukraina terutama di media barat atau sumber tidak jelas Anda juga tidak bisa mempercaya apapun di sana Ada segala macam kepalsuan, penipuan, kebohongan dari media barat kata Presiden Rusia Vladimir Putin Kabar terbaru-baru ini bahwa pasukan Rusia dari batalion mengalami kemunduran atas serangan dari kelompok batalion Ukraina dari garda terdepan Banyak pasukan dari pihak Rusia yang tewas atas serangan dari pasukan Ukraina Melihat dari video tersebut, sejumlah ibu-ibu menangis karena mendengar kabar duka atas tewasnya anak mereka di medan tempur Dari pimpinan regu batalion militer menyerahkan beberapa berkas yang harus ditandatangani oleh keluarga korban yang tewas di medan tempur Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan ibu dari para tentara Rusia yang dikirim ke Ukraina Putin menyatakan banyak tentara yang berakhir tewas demi membela negara Ia juga mengatakan turut merasakan seamah seperti yang dialami ibu dari anak tentara yang tewas Hal itu juga diungkapkan oleh Putin menjelang hari ibu ketika Putin langsung bertemu dengan mereka Putin juga mengatakan saya ingin anda tahu Saya pribadi dan seluruh pimpinan negara ikut merasakan rasa sakit ini Kata Putin kepada ibu-ibu yang menjadi tentara Rusia di kediaman di dekat Moskow Putin juga mengatakan rasa sakit yang ibu rasakan dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anaknya itu sangat menyakitkan Kami pemerintah Rusia sangat memahami bahwa tidak ada yang dapat menggantikan kehilangan seorang putra seorang anak dan putra putri terbaik dari Rusia Presiden Rusia Vladimir Putin orang nomor satu di Rusia itu lantas menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya para tentara di medan tempur Seperti diketahui Rusia telah meluncurkan invasi ke Ukraina sejak depan Februari lalu Ratusan ribu tentara telah diterjunkan ke medan tempur tak sedikit diantara mereka yang menjadi korban tewas dan tertangkap pasukan Ukraina Putin juga belakangan ini memerintahkan untuk memobilisasi militer untuk menopan jumlah tentara meski telah kehilangan banyak pasukan Putin mengaku tidak akan pernah menyesal untuk meluncurkan invasi ke Ukraina Dia juga mengatakan akan menambah angkaran militer dan melakukan serangan besar-besaran Putin juga mengatakan dan ia juga meminta kepada ibu-ibu yang hadir untuk tidak mudah percaya dengan berita soal perang di Ukraina Terutama di media barat atau sumber tidak jelas Anda juga tidak bisa mempercaya apapun di sana Ada segala macam kepalsuan, penipuan, kedohongan dari media barat kata Presiden Rusia Vladimir Putin Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!